Bagaimana Tabalong berdiri? Bagaimana Tabalong memperjuangkan terbentuknya daerah ini? Bisa Anda belajar di Taman Kota Giat Tanjung. Tepatnya berada di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Pas di tengah alun-alun kota Kabupaten Tabalong. Di sini terdapat sejumlah relief yang sengaja dibikin dengan berdasarkan sejarah-sejarah perjuangan. Baik itu perjuangan tokoh penuntut berdirinya Tabalong. Perjuangan Pembuluh Rasid, Perjuangan Pertama Mesin Kemerdekaan sampai terbentuknya Serikat Islam di Kelua Kabupaten Tabalong. Yang di sini juga menggambarkan bagaimana budaya dan kehidupan Tabalong sendiri. Di dalamnya juga terdapat budaya-budaya kehidupan dan beraneka ragam suku yang ada di Tabalong. Silahkan jika Anda yang berminat untuk belajar sejarah sambil berkreasi, bisa datang ke Taman Giat Kota Tanjung. Dari Tabalong, Ibnu Reporter Radar Banjermasin melaporkan. Kabupaten Tabalong memiliki banyak ruang terbuka hijau, yang dapat menjadi lokasi rekreasi keluarga bagi warganya. Di antara semua itu, ada salah satu yang memiliki potensi menjadi lokasi objek wisata, sekaligus pembelajaran sejarah, yakni Taman Giat Kota Tanjung. Taman Giat Kota Tanjung berada persis dihimpit kantor Bupati Tabalong atau yang bisa dikenal dengan Sekretariat Daerah Tabalong dan Bangkalsel Cabang Tanjung. Beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Lokasi yang sangat strategis di tengah-tengah kawasan perkantoran, Masjid Agung Asiratul Mustakim, serta Gedung Sarabakawa Tanjung, menjadikannya sebagai alun-alun kota sekaligus paru-paru kawasan itu. Namun dibalik keteduhan yang disajikan dan lengkapnya sarana-prasarana penunjang lainnya, Taman Giat Kota Tanjung sendiri memiliki kelebihan yang khas, yaitu terdapat relip atau ornamen sejarah Tabalong. Ada berbagai kisah sejarah yang ditampilkan dalam bentuk gambar berkarakter timbul di dinding berukuran 1,5 meter dari tanah, mengelilingi bagian tengah taman. Bagi Anda yang berminat belajar sambil rekreasi dengan keluarga, Taman Giat Kota Tanjung menjadi salah satu lokasi yang sangat tepat untuk dikunjungi di hari libur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!